Intro Industri nikel dalam negeri diprediksi akan mengalami tekanan setelah adanya rencana pemerintah untuk mengenakan pajak. Pajak yang dimaksud adalah pajak ekspor untuk produk mineral olahan seperti nikel, peak iron atau NPI, dan feronikel atau FENI. Direktur PT. Vale Indonesia TBK atau INKO Bernardus Irmanto menilai kebijakan ini akan menekan perusahaan nikel, terutama yang melaksanakan ekspor produk olahan nikel. Vale sendiri mengekspor seluruh produknya ke Jepang, dan Bernardus menilai jika pajak ini untuk dorongan hilirisasi, maka perlu ada kajian mendalam. Mungkin perlu dikaji waktu pelaksanaan dan ketersediaan downstreaming facility di Indonesia, ujarnya. Bernardus menambahkan, pemerintah dirasa perlu mendorong ekosistem hulu hilir produk nikel. Kajian perlu dilakukan kembali secara seksama dengan mempertimbangkan penyeimbangan antara kepentingan investor dengan kepentingan hilirisasi nasional. Di sisi lain, Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryo Seto menyebut, pihaknya tengah melakukan kajian terkait besaran pajak yang cocok untuk komoditas ini. Alasan pengenaan pajak ini diakui Seto sebagai salah satu upaya untuk mendorong investasi di ranah hilir industri nikel. Dirinya mencontohkan, pengenaan pajak sebesar 2% kepada nikel jika dijual di atas 15.000 USD per ton. Jika harganya naik, maka pajak yang akan dikenakan akan lebih besar. Namun, hingga kini, belum ada kepastian apakah produk turunan lainnya dari nikel seperti nikel made dan mixed hydroside precipitate juga akan dikenakan pajak atau tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!